Assalamualaikum Halo ini cuplikan kegiatan di area Sari Atar Hotel Subang Jawa Barat kemarin aku sudah review kalau yang mau arung jeram tinggal lurus ya kalau yang mau check-in kita masuk ke lobby ini untuk proses check-innya cepat ya bisa booking lewat WA atau mau datang langsung tapi harus pilih-pilih hari karena kalau weekend jamin penuh dan semua staff disini useful banget baik dan ramah ya dan hotel ini hanya terdiri dari dua lantai dan ini layoutnya karena luas banget Sari Atar itu ya dan untuk welcome drinknya di cafe ini ya jadi nggak bisa dibawa ke kamar Sari Atar Hotel ini satu kawasan dengan si Atar ya dan bertemakan alam jadi banyak banget kegiatan alam yang bisa dilakukan di sini seperti arung jeram dan etv dan lain-lain seperti sekarang kita akan review atv di akhir video ya kita langsung rumtur ya rumah ada tipe B ini untuk empat orang ya jadi dari ruang tamu itu udah ada ranjang king-size ya dan ada satu kamar utama lagi king-size lagi jadi empat orang dapat sarapan empat orang juga dan ada 4 slipper dan untuk kamar mandinya lumayan luas banget dan ada betapnya tetapi disini air airnya itu ya mengandung belerang gitu jadi agak-agak panas juga sih dan ada kopi teh dan satu kulkas besar ya dan ada minumannya yang tersedia disitu gratis kecuali mau tambah dan disini nggak pakai AC dan ini suasana ada sekitar penginapan rumah adatnya di sini di setiap area penginapan itu selalu ada restoran atau kafe jadi kita bisa khawatir seperti ini lesehan kabayan dekat sekali dengan penginapan tipe rumah adat berhubung kita datangnya siang belum makan siang jadi kita cobain ya makan di lesehan kabayan ada jembatan juga angka bayan ya di siapet standar ya harga-harganya ya terus ada paket-paket nih paket-paket kalau yang banyak kan mendingan paket nanti bisa tambah dia ada gepuk tuh tutup oncom makanannya Sunda banget ada gorengannya juga ada cumi nah ada bandrek bajigir ada bedang pada es gecok nah ini ya yang paketnya sip setelah makan siang kita menuju ke ciater nah ciater ini biasanya rame itu menuju sore ke malem ya karena nggak mungkin kita berendam air panas siang-siangnya yang check-in itu kita free ya untuk masuk asalkan kartunya diaktifkan dulu di resepsionis ini kita lihat ini ciater ini ciater itu terkenalnya karena air panas ini tuh ini karena airnya langsung dari gunung jadi mengandung belerang nggak langsung bernuap ini jadi malah rame nya itu malam ini 24 jam ya di area pemandian air panas ini ada peringatan-peringatan ya bagian mana yang boleh saya untuk berendam atau untuk bermain gitu jadi yang bawa balik tetang diperhatikan jadi enggak usah khawatir kalau misalkan ayo ya bawa bekal karena di dalam lingkungan wisata ini banyak banget jajanan semakin malam orang berdatangan nih ke bawah itu kolam yang pribadi ya yang di kamar ya dan kamar bilas tersebar di mana-mana ada ini yang paling bawah di tengah pun ada tadi dan ini untuk area pembelian oleh-oleh dan makanan makin malam ini bener-bener makin rame banget karena makin berkabut juga makin belerangnya tuh makin kenceng juga dan disini ruang bilasnya banyaknya dan ada klinik jadi kalau berasa bisa pusing-pusing kunjungi saja klinik ini suasana pagi hari dari bungalow sari akar hotel jadi langsung melihat sungai air panas itu ya yang semangin sarapan kita disini ya Ki Manis family restoran souvenir shop di dalam cafe Ki Manis tapi ya dari minuman ini all you can eat sampai jam 10 ya hai 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 makanan beratnya pun lengkapnya ini untuk bubur untuk sarapannya termasuk lengkapnya semua ada variasinya lumayan banyak disini minuman tradisionalnya bikin ini udah semua lengkapnya nah disebutin ininya resepnya area luar dia masih ada ya kalau yang di dalam temen kalian lihat olam ini sarapan nih untuk area luarnya masih luasnya disini masih ada omelet disini ada bala bala ayo kita cobain pakai etv jadi video yang sebelumnya tentang arung jeram disini juga sekarang kita review yang etv-nya kita coba yang satu kilometer Solo Rp85.000 dan disini selalu ke didampingi oleh itu ya materalnya ya hai 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 nyetak tidak sempurna yang dilihat ke TV itu kalau etinya kurang perawatan berat banget belok-beloknya dan disini ya kayaknya lumayan ya hai 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 selamat menikmati 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 jadi ini enaknya kalau bungalow itu langsung mobil langsung parkiran mobil ya nah setelah ini kita menuju ke area tenda dan camping park nah disini itu terkenalnya salah satunya dengan camping park juga ya kalau ini ini tipe tenda tenda ini paling ujung jadi di setiap lokasi itu ada lesehan gitu ada resto-resto ada tempat makan ya jadi di setiap lokasi kayak lokasi tenda, lokasi di villa atau bungalow nah ini untuk tenda tenda rusa ini tenda kijang dan rusa isi untuk 4 orang ini kamar mandinya di sebelahnya nah ini sebelahnya ini kamar mandinya ya ini breakfast oh berarti nanti breakfastnya disini kalau yang untuk tenda ya nah semua sudah aku review meskipun kurang lengkap karena wisata Sari Atar ini cukup luas ya dan dari jarak tenda ke resepsionis ini sekitar 2 km dan ada mobil warawiri ya jadi jangan khawatir kalau mau ke area Arung Jeram atau ke area ATV atau ke area tenda atau ke camping park nanti ada mobil warawirnya oke sampai disini dulu Assalamualaikum semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax